Intro Adap kepada Raja Singa Sana Setelah adanya perubingan Maka disepakatinah untuk membangun sebuah peryakan Yang memiliki tujuan untuk memenuhi Bapak-abungan Dewa Rusya yang diinginkan telah terwujud Begab kinerja pemimpin dan masyarakat yang turut membantu Kemudian Raja Singa Sana memberi perambah perayakan ini Bapak-Ibu Tukul Kedemirawan SOS MSU Mempersembahkan Baris 67 Hadis 67 merupakan reinterpretasi dari sebuah cerita rakyat ang Yang ada di desa puncungan Kukuan Tabanan Kemudian ditransformasi ke dalam bentuk tari dan musik Konon diceritakan Nam Dudu merupakan sosok yang jahit Dan tidak manusiawi seiring mengganggu perkebunan masyarakat Sehingga Nam Dudu sengaja dibunuh untuk menghilangkan sifat buruk Yang mengganggu kegiatan masyarakat di daerah puncungan Nam berarti panggilan untuk orang laki-laki yang sudah tua Sedangkan Dudu berarti sifat buruk Secara filosofi menghilangkan jejak sang Dudu Berarti menghilangkan sifat buruk pada diri sendiri Tari Baris Nam Dudu Biasa ditarikan pada saat upacara Musa Bonini di desa puncungan Yang menjadi simbol penetralisir antara sifat buta menjadi dewa pada upacara tersebut Pada kesempatan ini musik iringan Baris Nam Dudu Menggunakan instrumentasi mandolin Yang merupakan salah satu musik tradisional khas Kukuan Gaya musikal dari Gendinan Dudu Menacu pada idiom ecet-ecetan khas Kukuan Gaya musikal dari Gendinan Dudu Gaya musikal dari Gendinan Dudu Gaya musikal dari Gendinan假 Pili-agron dari Gendinan Jui Bagaimana caraBob Gaya musikal dari Gendinan Dudu Gaya musikal dari Gendin Anaya Bagaimana cara numa protagonisa Willi Przykudelesan Menara Sumeter Kukuan Gaya musikal dari Gendinan Budu Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.